Intro Tidak salah kiranya bila bawang putih kita nobatkan sebagai bumbu yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam ragam kuliner Indonesia. Allium statifum atau yang dikenal juga dengan garlic sudah sejak lama digunakan sebagai komponen berbagai masakan, baik di Asia, Afrika, bahkan Eropa. Dalam kelompok bumbu, bawang putih merupakan bumbu primadona yang mampu meningkatkan cita rasa masakan. Meski bau dan rasanya cukup tajam, namun rasanya tak lengkap bila memasak tanpa menyertakan bumbu masakan yang satu ini. Selain menciptakan rasa yang nikmat, bawang putih juga digunakan karena dipercaya memiliki hasiat bagi kesehatan tubuh. Nah, kalau bawang putih dimasak bisa membuat cita rasa masakan meningkat, tapi gimana ya hasiat dan rasanya kalau bawang putih dikonsumsi mentah-mentah? Kalau misalnya aku sih sebenarnya kalau dimasak suka sama rasanya ya, wanginya juga aku suka sih kalau misalnya digoreng itu kayaknya harum gitu kalau untuk kemasakan. Yang aku tahu sih katanya bisa menghilangkan kanker ya apa untuk kanker gitu, cuman ya nggak tahu sih itu pastinya kayak apa. Pemirsa, begitulah beberapa tanggapan masyarakat tentang bawang putih. Ada yang suka dan ada juga yang memilih makan bawang putih yang sudah terolah menjadi masakan. Hal ini tentu saja terkait dengan adanya kabar tak sedap seputar bawang putih. Lalu apa saja ya faktor mitos seputar bawang putih di masyarakat? Ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, untuk sehat tentu kita harus bergerak aktif seperti melakukan olahraga, baik di dalam maupun di luar ruangan. Nah, saat tubuh mengeluarkan keringat, otomatis toksin atau racun dalam tubuh pun ikut keluar. Namun bagaimana ya jika keringat keluar disertai bau badan? Mungkin karena makan bawang putih kali ya? Nah, fakta atau mitos ya? Karena katanya konsumsi bawang putih bisa menyebabkan bau badan. Fakta Konsumsi bawang putih dapat menimbulkan bau mulut termasuk juga bau badan. Mengapa? Karena pada saat seseorang mengunyah bawang putih akan dihasilkan gas yang mengandung sulfur. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya bau yang kurang sedap termasuk bau mulut dan bau badan. Untuk meningkatkan stamina, tubuh memerlukan asupan nutrisi yang tepat seperti sayur dan buah yang mengandung vitamin dan mineral. Dibarengi dengan melakukan olahraga dan istirahat yang cukup ya pemirsa? Nah, selain itu katanya dengan mengkonsumsi bawang putih mentah bisa meningkatkan stamina tubuh. Itu fakta atau mitos ya? Mitos Bawang putih memang dikenal mengandung vitamin C dan beberapa senyawa antioksidan. Jadi, di dalam setiap 100 gram bawang putih terkandung kurang lebih 31 miligram vitamin C dan sejumlah antioksidan. Namun, belum ada uji klinik pada manusia yang benar-benar membuktikan bahwa mengkonsumsi bawang putih secara rutin dapat meningkatkan daya tahan tubuh atau stamina tubuh. Alergi adalah salah satu jenis reaksi yang terjadi pada tubuh saat imun tubuh mengetahui adanya komponen berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Nah, katanya konsumsi bawang putih berlebih bisa sebabkan alergi juga. Nah, itu fakta atau mitos ya? Fakta, bawang putih memang dapat mengatasi alergi karena memiliki efek anti-inflammasi. Namun, perlu diingat ada sebagian orang yang memiliki riwayat alergi terhadap salah satu komponen zat aktif yang terkandung di dalam bawang putih. Hal tersebut dapat memicu reaksi alergi, baik berupa reaksi alergi pada kulit maupun reaksi alergi sistemik. Berhati-hati buat mereka yang mengkonsumsi bawang putih mentah secara berlebihan atau tidak sesuai dengan anjuran dosis. Pemirsa agar terhindar dari berbagai jenis penyakit mematikan seperti jantung, hipertensi, hingga kanker, Anda harus memilih jenis makanan yang rendah garam dan juga lemak. Selain itu, konsumsi bawang putih juga diakini bisa menjaga tubuh terhindar dari penyakit mematikan tersebut. Pemirsa, itu fakta atau mitos? Mitos, bawang putih memang mengandung senyawa yang diduga dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Tetapi, tidak bisa dijadikan sebagai terapi utama untuk menurunkan kadar kolesterol atau memperbaiki keadaan dislipidemia pada manusia. Apabila seseorang menderita dislipidemia atau hiperkolesterol, terapi utamanya adalah tetap obat-obatan modern yang dapat menurunkan kadar kolesterol serta menjalankan pola hidup yang sehat. Sakit gigi memang menyiksa ya, pemirsa? Rasa nyeri yang timbul mengakibatkan sulit untuk makan dan juga mudah emosi. Banyak faktor yang menyebabkan sakit pada gigi. Salah satunya adalah pembusukan akibat gigi berlubang. Untuk menghilangkan rasa sakit, sebagian masyarakat menggunakan bawang putih sebagai alternatif untuk mengobati sakit gigi. Nah, itu fakta atau mitos ya, pemirsa? Mitos, bawang putih tidak memiliki manfaat atau khasiat sebagai analgetik atau menghilangkan rasa nyeri, sehingga tidak bisa digunakan untuk tata laksana nyeri, termasuk nyeri gigi. Di zaman modern ini, tingginya angka kolesterol dalam tubuh tak hanya dialami oleh orang tua saja. Remaja pun dapat menjadi korban. Gaya hidup yang tak sehat menjadi salah satu faktor munculnya penyakit ini. Tingginya kolesterol jahat dalam tubuh dapat menimbulkan berbagai macam penyakit serius. Salah satunya adalah jantung. Beredar mitos di masyarakat bahwa konsumsi bawang putih dapat menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Nah, itu fakta atau mitos ya, pemirsa? Fakta, bawang putih memang terkenal memiliki kandungan senyawa antioksidan yang tentunya akan bermanfaat untuk membantu mencegah termasuk penyakit kanker, kencing manis, darah tinggi, dan peningkatan kadar kolesterol. Tetapi perlu diingat, konsumsi bawang putih untuk mendapatkan manfaat kesehatan bersifat suplementasi, bukan sebagai terapi utama. Pemirsa, itu tadi fakta dan juga mitos yang beredar di masyarakat tentang bawang putih. Untuk mendapatkan manfaat dari bumbu dapur yang satu ini, yuk kita simak tips dari Dr. Lona berikut ini. Tips mengkonsumsi bawang putih untuk mendapatkan manfaat kesehatan adalah Dianjurkan untuk mengkonsumsi bawang putih mentah, supaya tidak merusak komponen bahan aktif yang terkandung di dalam bawang putih. Konsumsi bawang putih mentah untuk manfaat kesehatan sebaiknya tidak melebihi dosis anjuran harian, Yaitu tidak lebih dari 4 gram per hari atau kurang lebih 2-3 siung bawang putih. Mengkonsumsi bawang putih mentah untuk manfaat kesehatan terlebih dahulu harus diketahui apakah seseorang memiliki riwayat alergi terhadap kandungan yang terdapat di dalam bawang putih. Dan mengkonsumsi bawang putih mentah untuk manfaat kesehatan bukan digunakan sebagai terapi utama, tetapi sebagai suplementasi atau terapi tambahan. Baik untuk darah tinggi, kencing manis, peningkatan kadar kolesterol, serta memperbaiki stamina atau daya tahan tubuh.